Intro Baiklah Friends, perjalanan kami Diawali dari satu desa yang bernama Watusomo Dimana lokasi desa Watusomo ini kurang lebih 6 km dari kota kecamatan Slokoimo, Wonogiri Nah untuk masuk di desa Donoloyo Kami bertiga memulainya dari sisi selatan ya Friends Sengaja kami bertiga melewati jalur selatan Karena spot pertama tadi adalah mengunjungi pasar yang sangat fenomenal Sangat siral yaitu pasar tradisional Duplang yang ada di seputar kecamatan Slokoimo Nah kemudian untuk masuk di Donoloyo ini adalah melalui jalur Watusomo Dan sekarang kami sudah ada di tengah-tengah hutan atau alas Donoloyo Dan setelah setengah perjalanan menembus hutan Donoloyo Ada pertigaan belok ke kanan ya Friends Di sini adalah spot atau jalan menuju Ki Ageng Donoloyo dimakamkan Yang beliau merupakan salah satu senopati kerajaan Majapahit Dan untuk cerita lengkapnya bisa dibuka di link yang ada di deskripsi ya Friends Tentang cerita sejarah hutan alas Donoloyo Dan vlog ini ya Friends hanya menyuguhkan situasi alam yang sangat cantik dan indah Serta tracknya dan arah kemudian lokasi dan seterusnya Seperti yang ada di depan kami ya Ini sudah masuk di lingkungan masjid dan makam Ki Ageng Donoloyo Dan saatnya untuk parkir Friends Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Friends sekarang kami bertiga Sudah sampai di padepokan Donoloyo Yang ada di Slogowimo Kabupaten Wonohiri Seperti ini padepokannya di depan saya Ini adalah masjid dan makamnya Nah di belakang kami ini ada jati ya Dua jati yang memang besar banget Karena di hutan jati Donoloyo Ini adalah hutan yang dilindungi oleh pemerintah Dan ini wonderful sekali Dan saya baru pertama kali singgah di sini Kalau lewat mungkin sudah berulang kali Tapi singgah di sini baru pertama kali ini Dan kami bertiga di sini Nah sekarang kami ada di jam 10 lebih 10 menit Dan ini tempatnya tidak jauh dari Doplank Yaitu pasar tradisional yang ada di desa pandan Kecamatan Slogowimo Wonohiri Yuk sedikit kita eksplor tempat ini Seperti inilah Indah ya Tenang ya Dan siang tetapi tidak begitu panas ya Ada di hutan Donoloyo Wonohiri Seperti ini Oke Ini teman saya ini ahli jati ini Gimana Pak Katino ini gede nih Kalau di luar Ini sekitar 3 meter 3 meter apa 3 meter Berkeliling 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 3 meter Kalau tingginya ini ya Hampir 15an lebih Iya 15an lebih Ya friend ini Kalau mau dibuji papan Ini 1 meteran Lebarnya lebih Ini Pak Katino ini tukang Jadi apa friends Ren Disini emang jati-jatinya Dilindungi ya Oleh pemerintah Sehingga seperti ini Tidak ada yang dipotong Uli siapapun Lurus Kementerian Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah friends Ya friend ini adalah Cagar budaya Cagar alam Yang ada di hutan Donoloyo Dan kami tidak bisa masuk Di makam beliau Hanya bisanya di depan masjid Ya friend ini saya Dan jati yang ada Di depan saya Sekitar saya ini Usianya ratusan tahun Setengah abad Sayang kami bertiga Tidak bertemu dengan Narasumber Atau juru kunci Yang ada disini Nioven Karena ini siang hari Tidak themat Bang Bang Usainya Kartan Aku Tidak Tidak Kap Tidak Narasumber Mol Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton